selamat menikmati pagi ini cuaca Jogja sedang berawan namun belum turun krimis kita sengaja melalui jalan Wattes karena akan bersama-sama dengan sahabat dari Dinas Pariwisata Konroko yang berkantor di kota Wattes kita sudah mulai memasuki kota Wattes dan menuju ke kantor Dinas Pariwisata Konroko inilah kantor bidang pemasaran Dinas Pariwisata Konroko Daerah Istimewa Yogyakarta tempat sahabat data media yang juga akan bersama-sama ke puncak Midosari sebelum simpang pasar kono nampak bukit Midosari dengan puncak-puncak yang sedang berkabut cuaca krimis saat mencapai pasar kono dan jalanan oleh penajak serta melikung tajam di sekitar gereja atas pasar kono selamat menikmati selepas tanjakan serta tikungan tajam terdapat bukaan ruang di tepi jalan dengan panorama lembah dan berlatar belakang deretan perbukitan Gunung Wangi Akses ini merupakan bagian zona penggunungan Pulau Progo yang tersusun oleh Satuan Gunung Api berupa breksi vulkanik dengan fragment Andesit, lapili breksi, dan lapili tuk dengan sisipan lapak Andesit selamat menikmati Kita sudah memasuki persimpangan jalan Kiri ke arah kebun teh linggo dan kanan ke arah kebun teh tripis Kita ambil kanan atau jalan bercorsemen Dari jalan corsemen ini Di sela-sela vegetasi yang terdiri dari kebun cekih dan sengon Terlihat di kejauhan puncak Witosari yang sangat eksotis Dan begitu gagahnya menjulang ke langit yang sedang menunggu kandang krimis ini Terdapat persimpangan jalan di kebun teh tripis dekat pos retribusi yang sama-sama dapat mengarah ke puncak Witosari Namun jika dengan mobil baiknya pilih jalan yang di atas Sebab terdapat tikungan tajam dan sempit di ujung jalan ini Terdapat persimpangan jalan ke kebun teh linggo dan ke peduguan tritis Kita ambil yang ke peduguan tritis Selanjutnya masuk kapura yang terdapat petunjuk arah Witosari Dari sini jalan mulai sempit dan kondisi mesbal mulai rusak Dari sini jalan mulai sempit dan kondisi mesbal mulai rusak Inilah ujung jalan yang ke kanan dari pos retribusi di awal kebun teh tritis tadi Nah sahabat datar media kita sudah sampai di lokasi area puncak Witosari Dan inilah tempat parkir Ini rumah pribadi yang punya rumah namanya Pak Suki Nanti kita akan kesana Tapi semuanya kita nikmati dulu teh dari teh lokal asli di daerah Witosari Asahabat datar media di samping sudah ada Pak Muadi Pejabat Kurah Desa Witosari Kejamanan Samigaloh Kabupaten Kuonbroko Kita ingin mendapatkan sedikit informasi tentang puncak Witosari Kita langsung saja untuk menggali informasi dari beliau Pak Muadi, saya dari datar media Selamat siang Pak Ya selamat siang juga Witosari menjadi wisata agar-garang desir-garang anda Yang banyak dipunyai orang-orang wisatawan Baik nanti negara maupun mandat negara Harapan kami seperti itu Pak Witosari Nah sahabat datar media Ikuti video kelanjutan tracking ke puncak Witosari Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya Agar mendapat pemberitahuan video terbaru dari datar media Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya